semakin menurun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai 309.170 jiwa atau 17-17 persen. Syukur Alhamdulillah tahun 2019 telah mengalami penurunan yaitu menjadi 293.180 jiwa atau 16,22 persen. Anggaran penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun telah meningkat yaitu baik dari 22 miliar sekarang di 2019 sudah 95 miliar ini telah meningkat lebih banyak. Selanjutnya kami ingin menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Brebes di tahun 2019 dari beberapa aspek yang pertama dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dilaporkan dalam jumlah total panjang jalan yang ada di Kabupaten Brebes yaitu 710.000 km dengan melalui program atau kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Maka tahun 2019 ini kondisi jalan di Kabupaten Brebes Alhamdulillah dalam keadaan baik 544.000 km atau 76,6 persen. Kondisi jalan dalam keadaan sedang 5,9 persen dan sisanya dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat masing-masing 6,3 persen dan 11 persen. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar maka pelayanan pendidikan dasar menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2019 terdapat 17.420 orang anak tidak sekolah ATS yang tersebar di seluruh kecamatan. Melihat kenyataan seperti ini pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan inovasi gerakan kembali bersekolah di tahun 2017. Adanya gerakan kembali bersekolah ini Alhamdulillah 5.119 anak telah kembali ke sekolah di tahun 2019. Dan ini meraih penghargaan top 45 kompetensi inovasi pelayanan publik tahun 2019. Gerakan kembali sekolah ini untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Bapak Gubernur yang terhormat serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Di bidang kesehatan masyarakat juga angka kematian Ibu Aki tahun 2019 tercatat 37 jiwa. Sedangkan angka kematian bayi tahun 2019 sebanyak 304 jiwa. Ada pun data stunting yang ada di Kabupaten Brebes 32,7 persen. Dari tingginya angka tersebut Brebes masuk dalam 10 besar kabupaten prioritas menanggulangan stunting dari 100 kabupaten di seluruh Indonesia yang diintervensi mulai tahun 2018. Ada pun hasil Rikesda tahun 2018 angka stunting di Kabupaten Brebes mencapai 30,8 persen. Yang Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Brebes dapat menurunkan jumlah stunting menjadi 28,7 persen di tahun 2018. Ini mengantarkan Kabupaten Brebes meraih help wearer event yaitu pada tahun 2019. Salah satu upaya penanggulangan stunting dengan melaksanakan aksi konvergensi penjagaan stunting juga gerakan bersama telur Brebes. Artinya tekat luhur Brebes bebas stunting. Salah satu kegiatannya adalah pos pemulihan gisi di mana anak balita yang diduga stunting akan mendapatkan pemantauan status gisi serta asupan gisi. Ini juga bentuk perhatian pemerintah bersama gotong royong masyarakat. Termasuk kolaborasi sinergi dana desa dari 292 desa. Juga kami telah meluncurkan germas mabukia yaitu gerakan masyarakat hidup sehat dengan memanfaatkan buku kesehatan ibu dan anak dengan melibatkan peran serta masyarakat diharapkan kasus kematian ibu dan kematian bayi balita di Kabupaten Brebes dapat diturunkan. Dalam pemenuhan hak-hak anak. Alhamdulillah Kabupaten Brebes dengan berbagai upaya dan terus mendorong semua pihak hak-hak anak di Kabupaten Kabupaten Brebes terpenuhi secara maksimal. Tahun 2019 telah meraih Kabupaten layak anak di tingkat Nindia. Sampai tahun 2019 ini ada 105 desa atau kelurahan yaitu mempunyai gugus tugas desa dan juga forum anak desa serta didukung dari dana desa. Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengaruh setaman gender Kabupaten Brebes juga telah punya inovasi yaitu inisiasi perencanaan dan penganggaran gender di desa dengan harapan pembangunan dan pemberdayaan perempuan dapat lebih berkualitas dan Alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan anugerah para hitam ekap raya tingkat utama di tahun 2019. Dengan keberhasilan ini maka indeks daya saing daerah Kabupaten Brebes tahun 2019 juga telah mendapatkan nilai yang cukup baik yaitu urutan ke-6 dari seluruh Kabupaten kota sejawa tengah. Dan baru beberapa hari yang lalu kami juga telah menerima surat dari Kepala Perpustakaan Nasional yang menilai Kabupaten Brebes berhasil melaksanakan transformasi layanan permustakaan Brebes yaitu berbasis inklusi sosial. Bentuk penghargaan ini kita akan mendapatkan lima perpustakaan desa sebagai calon penerima manfaat. Dan ini tentu didorong oleh dana desa yang tahun 2020 setiap desa menganggarkan 50 juta untuk digital literasi. Dalam bidang pariwisata kami berupaya keras dengan mengembangkan destinasi-destinasi wisata yang ada untuk bisa menarik wisatawan juga mancanegara. Kemarin telah ada kunjungan 19 juta besar dan diplomat ke Kabupaten Brebes dan kita telah mengajak ke Mangkruf Sari dan Pandan Sari serta Pulau Hantu. Disampaikan juga kemarin kami tuan rumah porsi nitas kunci bersama yang diikuti oleh para ASN dari Kabupaten Kuningan, Kota Cerbon, Kabupaten Cerbon, Brebes, Cilacap, Majalengka, Pangandaran dan Banjar serta Alhamdulillah mendapat juara umum dalam kegiatan porsi nitas tahun 2019. Begitu juga telah mendapatkan rekor muri Indonesia di tahun 2019 dengan peresmian terbanyak 58 proyek dari anggaran APBD tahun 2019. Ini dukungan dari semua pihak dan juga dari forkom pindah dan legislatif. Proyek yang lain yaitu yang tadi disebutkan rekor muri adalah pembangunan RSUD Brebes, pembangunan RSUD Bumiayu, pembangunan Islamic Center yang sekarang ini lagi kita tempati, Makam Sejunet, Stadion Karangbirahi, pembangunan jembatan melahar, revitalisasi pemandian air panas di panas, dan juga pembangunan puskesmas, dan juga jalan-jalan kabupaten dan sepam air bersih di Bumiayu. Di tahun 2020 ini juga mohon doa dan dukungannya bahwa Kabupaten Brebes melalui anggaran APBD akan membangun RSUD Ketanggungan serta membangun kantor pelayanan terpadu serta pembangunan jembatan plompong, pembangunan pendopo Bumiayu, perbaikan jalan Losari Prapakelor, jalan Kretek Kaligua, Rehabuskesmasi Tanggal, dan juga melanjutkan pembangunan Stadion Karangbirahi. Bapak Gubernur yang terhormat serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, dalam rangka mendukung amanat Gubernur Jawa Tengah dan amanat Presiden Republik Indonesia tentang kawasan industri Brebes, pemerintah Kabupaten Brebes melalui peraturan daerah Kabupaten Brebes nomor 13 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Brebes 2019-2039 telah menetapkan luas kawasan peruntukan industri KPI sebesar 5.648,51 hektare yang di dalamnya terdapat kawasan industri Brebes dengan luas 3.976 hektare terdapat di Kecamatan Losari Tanjung dan Bula Kamba. Kawasan industri ini merupakan salah satu upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% pada tahun 2024. Pemerintah pusat melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2019 telah menetapkan 24 program kegiatan percepatan pembangunan kawasan industri Brebes dengan anggaran 13,985 triliun. Diharapkan dengan adanya kawasan industri Brebes ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes dan dampak yang berganda yaitu penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan perhotelan serta kegiatan ekonomi di masyarakat. Untuk mendukung kawasan industri Brebes pemerintah pusat mengucurkan dukungan anggaran sebesar 13,9 triliun yaitu untuk pembangunan jalan lingkar warna sari menuju Tegal sepanjang 17,427 km dan dilanjutkan jalan lingkut warna sari menuju Losari. Yang lainnya juga akan dibangun politeknik industri, balai latihan kerja, bendungan karet di 4 sungai, normalisasi waduk malahayu dan waduk penyalin, penahan rob dan abrasi untuk 5 kecamatan dari Brebes sampai Losari. Rusun awah di area kawasan industri, deproh stasiun kereta barang menuju Tegal, flyover bejagan, pabrik garam, agrofinish dan lain-lain. Alhamdulillah juga bawang merah produk unggulan Kabupaten Brebes telah tembus ekspor ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi. Pasta bawang merah sebanyak 58 ton dan ekspor yang kedua nanti 90 ton termasuk untuk komoditas nasional dan juga Jawa Tengah. Adalah sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Brebes untuk menjadi salah satu wilayah pengembangan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. melalui infrastruktur lahan dan pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan, sumber dana kegiatan akan diberi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan paku anggaran yang rencananya 150 miliar yang nantinya akan dibangun untuk dari hulu sampai hilir dan untuk suple pertanian sampai pemasaran juga kebutuhan alat-alat pertanian dan penyuluhan serta sumber daya manusia. Kontribusi PDRB Kabupaten Brebes tahun 2018 masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan sumbangan sebesar 37,33 persen dan ini perlu adanya keterkaitan industri di kawasan industri Brebes yang nantinya bersinggungan dengan pertanian kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes tahun 2019 sebesar 5,32 persen, ini lebih tinggi dari rata-rata angka pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,06 persen. Nilai investasi yang masuk di Kabupaten Brebes tahun 2017 sebesar 1,5 triliun, sedangkan tahun 2018 meningkat pesat menjadi 3,7 triliun. Hal ini menunjukkan sinyal yang positif bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes akan menjadi peluang besar mencapai 7 persen di tahun 2024. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menurut RPJMD di tahun 2024 adalah 6,19 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 0,3 persen per tahun. Dengan adanya kawasan industri Brebes maka diharapkan di tahun 2024 bisa diatas 7 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen per tahun. Masalah ketenaga kerjaan dapat kami laporkan bahwa tahun 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 889.237 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,43 persen. Oleh karena itu kami memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal pada kawasan industri Brebes dan juga melakukan sertifikasi tenaga kerja melalui pelatihan yang nanti dilaksanakan oleh balai latihan kerja dan juga menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dan berkualifikasi. Terima kasih. Terima kasih.